Intro Hey pemirsa, dimanapun kalian berada, mari kita lanjutkan di episode yang ke 6 Kita flashback sebentar, pada suatu hari, Let Nan Han mengadakan pertemuan dengan pimpinan Choi Mereka membicarakan tentang pilnek, obat pneumonia yang gagal diproduksi pada saat itu Pimpinan Choi sendiri juga sering mengkonsumsi pil tersebut Let Nan Han yang belum pernah mencoba pil itu disarankan oleh Pak Choi untuk mengkonsumsinya saat tidak enak badan Dan itu akan membuat dirinya segar kembali Intro Tidak lama kemudian datanglah istri dari Let Nan Han yang bernama Park Jung-nin Tidak lama mereka berbincang, Let Nan Han mendapatkan telpon masuk dan mengangkat telpon itu Lalu berbicara di luar Let Nan Han mendapatkan info, jika efek dari pil tersebut membuat orang menggigit dan meminum sesuatu hal Let Nan Han menyuruh orang yang berada di telpon tadi untuk membawa korban ke rumah sakit Dan membungkam staf rumah sakit agar tidak menyebarkan kapar tersebut Tidak lama lalu terdengar suara aneh di ruangan pimpinan dan istri Let Nan Han tadi bertemu Let Nan Han langsung menuju ke ruangan itu Saat membuka pintu, ternyata sesuatu hal aneh terjadi Let Nan Han melihat Pak Choi sedang menggigit dan meminum darah istrinya Pak Choi telah berubah seperti zombie yang mengerikan Let Nan Han mengingat kejadian waktu itu Saat dia sedang menengok keadaan istrinya di suatu ruangan di asrama karantina Jisoo datang membangunkan Let Nan Han dari lamunannya Lalu Let Nan Han dan Jisoo keluar dari ruangan Melihat beberapa mobil truk yang berisi pasien terinfeksi pergi ke pembuangan terakhir Karena tidak cukup ruang untuk menampung kasus ringan Untuk obatnya masih belum ditemukan Karena saat obatnya dibuat dan diberikan kepada pasien yang terinfeksi Mereka semua tewas Let Nan Han menyuruh Jisoo untuk terus mencoba lagi sampai berhasil Di apartemen, warga mencari cara bagaimana bisa keluar dari apartemen itu Akan tetapi Sae Boom dan Yi Hyung sedang sibuk mengunci pintu-pintu hingga pintu menuju ke atap Lalu Sae Boom kembali ke rumah Di tempat lain, Pak Jiu Hyung telah membersihkan wajahnya yang telah diberi darah oleh Yi Hyung Setelah itu dia menanyakan tentang pil yang dikonsumsi istrinya dulu kepada manajer istrinya Manajer istrinya tidak tahu pil apakah itu Tetapi dia berkata kalau istri Pak Jiu Hyung membelinya dari tempat gym Pak Jiu Hyung langsung bergegas menuju ke tempat gym menaiki lift Pak Jiu Hyung yang sudah sampai di tempat gym Dia mendesak Siong Bung untuk berkata jujur padanya tentang pil yang istrinya beli dari tempat gym itu Siong Bung masih bungkam dan berkata seolah tidak tahu apa-apa Pak Jiu Hyung harus mendesaknya agar jujur sampai-sampai melempari Siong Bung Dengan benda-benda di tempat gym tersebut, Yi Hyung hanya melihatnya dari luar ruangan Di tempat lain terdapat pengacara Haesong yang tengah mendapatkan panggilan dari layar pintu kamarnya Terdapat seseorang yang terinfeksi di luar apartemen mencoba mengelabuhinya Dengan alasan ingin berkonsultasi dengan si pengacara Ingin mengajaknya berbicara di luar dan menipunya kalau di luar terdapat sinyal internet Pak Haesong menyetujuinya Dia turun ke bawah akan tetapi istrinya yang curiga langsung meminta pertolongan kepada Sae Bung Kembali ke tempat gym Siong Bung telah berubah menjadi zombie yang menyerang Pak Jung dengan menarik kakinya Yi Hyung lalu masuk dan membiarkan secenak Pak Jung yang tengah ketakutan dan bertahan agar badannya tidak tertarik Dan terus meminta agar Yi Hyung menolongnya Kita kembali ke Pak Haesong yang berniat menemui seseorang di depan pintu masuk Orang itu memaksanya membuka pintu Tetapi dengan tepat waktu Sae Bung datang dan menutup pintu itu lagi Dan menyuruh orang di luar itu untuk pergi karena Sae Bung tahu dia telah terinfeksi Kembali ke tempat gym akhirnya Yi Hyung menarik Pak Jung dan menyelamatkannya Lalu Pak Jung lari keluar dari tempat gym Siong Bung berkata bahwa dia mengatakan keberadaan di mana Siong Bung menyembunyikan sisa pill neck yang dia punya Lalu si bapak pengacara dan istrinya yang kebetulan mengetahui bahwa Siong Bung berubah menjadi zombie Mendatangi Bu Yeon dan meminta suara kepada para penghuni apartemen untuk mengeluarkan penjaga gym yang telah terinfeksi Sedangkan Pak Jung segera keluar dan mengambil pill neck di mobil Siong Bung Keesokan harinya Dong Hyun meminjam HP ibunya untuk merekam karena HPnya sendiri jatuh di luar Saat dia terburu-buru akan masuk ke apartemen Di tempat gym sudah berkumpul para warga Untuk mengambil suara apakah penjaga gym itu diusir ke luar apartemen atau tetap di dalam Ternyata lebih banyak suara yang tidak setuju Siong Bung diusir karena mereka masih menganggapnya manusia Lalu beberapa orang yang setuju mengatur waktu dan bergantian berjaga-jaga di tempat gym Untuk memantau keadaan Siong Bung Dong Hyun yang sedang melihat hasil rekaman di tempat gym tadi Tidak sengaja dia melihat rekaman video di HP ibunya Di dalam video itu terlihat ibunya yang sedang merekam luka di bunggungnya Belum selesai melihat isi videonya Terdapat kasir supermarket yang bernama Nonali memberitahu Dong Hyun Kalau HPnya terjatuh di depan pintu masuk apartemen Dong Hyun segera menyuruh Nonali mengambilkan HPnya dengan imbalan uang Akhirnya dia setuju Kembali ke tempat gym terdapat Bu Yeon yang mengajak Siong Bung berbicara dan memberinya air Bu Yeon segera pergi setelah mendengar suara Yee Hyun datang ke tempat gym Yee Hyun datang bersama Hyun Kyung dan kakaknya yang mendapat jadwal menjaga Siong Bung hari ini Yee Hyun mendatangi Siong Bung untuk bertanya Belum selesai Yee Hyun berbicara Siong Bung memberikan informasi bahwa pria yang memakai APD Pangkuni lantai 15 adalah pembeli pil next terakhir Mendengar itu Yee Hyun bergegas pergi mencari Siong Bung dan memberinya informasi ini Kembali ke Dong Hyun dan Nonali Mereka memantau keadaan di luar Setelah dirasa sudah aman Nonali pergi keluar untuk mengambil HP Dong Hyun yang terjatuh Setelah mendapatkan HPnya tepat di depan Nonali Ada seseorang yang telah terinfeksi Yee Hyun kembali ke rumah dan Siong berkata Bahwa Saipu menaik bersama pria di lantai 15 Yee Hyun langsung pergi ke lantai 15 dengan membawa tongkat baseball Di tempat Jim, Hyun Kyung dan kakaknya sedang bertengkar Merasa tidak enak jika bertengkar di depan Siong Bung Mereka akhirnya bertengkar di luar Lalu terdengar suara dobrakan Hyun Kyung dan kakaknya mengeceh ke lorong Ternyata dari pintu masuk Dong Hyun dan Nonali berlari ke lantai atas Ternyata Dong Hyun dan Nonali Yang menyebabkan dua zombie itu Masuk ke apartemen Kakak Hyun Kyung menjadi korban yang dikikit oleh zombie Setelah membuka pintu Hyun Kyung yang ketahuan berlari Masuk ke tempat Jim lalu menutup pintu Dan menganjelnya dengan kursi-kursi Sedangkan Yee Hyun yang berada di lantai 15 Masih mencari Sae Bung Yee Hyun bertanya kepada pengkuni kamar itu Tentang keperadaan Sae Bung Dan bertanya apakah dia juga mengkonsumsi pil Dari pusat kebukaran Lalu film bersambung Tentang keperadaan Sae Bung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!